Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya saya punya ini saya punya sebuah potosel ya potosel ini terdari dari sebuah LDR dan komponen pengaktif ya komponen pendukung lainnya selain LDR di sini LDR ini dia fungsinya untuk sensor bila mana posisi gelap nah kemudian dia akan mengaktifkan relay bila mana terang maka dia juga akan memutus relay ya Nah ini untuk yang seperti ini sebenarnya sama aja sih cara pemasangannya ya foto-kontrol ini mereknya Kiso kemudian dia punya beban sekitar tiga ampere ya untuk menarik ribuan watt teman-teman bisa gunakan kontaktor ya kontaktor berlilai oleh tapi kalau untuk sekedar tiga ampere ini langsung aja ke lampu enggak masalah pemasangannya teman-teman bisa pasang di luar rumah seperti posisi yang kira-kira terkena cahaya pada siang hari ya tapi jauhkan dari sinar lampu yang akan dinyalakan oleh perangkat ini ya soalnya kalau dia dekat dengan lampu nanti bisa flip-flop-flop-flop-flop-flop-flop-flop-flop ya Nah ini kita lihat yuk dalamnya yuk seperti apa sih ini hanya ada satu buah LDR dua buah transistor kemudian ini dioda dari listrik ya dari PLN masuk sini sini ada elko ya yang 100 mikro 50 volt dan juga ada yang berapa ini 47 mikro 50 volt di sini relay dia menggunakan 28 volt DC jadi bukan 12 volt karena output dari sini 28 volt ya 28 volt maka rilainya pun harus menggunakan 28 volt atau 30 volt dari sini otinya bisa menggunakan relay 28 volt DC ya ini mungkin yang merek Kiso yang rangkaiannya seperti ini untuk merek lain mungkin bisa saja bisa saja rangkaiannya berbeda di sini ada merah itu untuk load ya beban yang ini ya kemudian ada white putih ya di sini netral nih netral ini terus satu lagi black itu kelen ini yang hitam kelen jadi pemasangannya ini ke beban atau ke lampu ya kemudian putihnya adalah netral netral bisa langsung ke lampu dua-duanya seperti ini kemudian ini jaringan jaringan untuk listrik jaringan untuk listrik langsung ke listrik satu lagi di mana satu lagi disambung dengan netral ini ya dengan netral ini jadi nanti dua kabel yang buat ke input dua kabel lagi untuk ke beban begini ya sekarang kita tes ya oke sesuai dengan petunjuk kita lakukan pengawatan atau wiring ini yang merah bisa pakai bisa pakai kabel panjang kemudian teman-teman tarik ke lampu ya saya akan connect langsung tanpa harus menyambung kabel lagi karena sekedar untuk nyoba ya sini kita gunakan langsung saja jadi kalau teman-teman butuh buat jalur yang lebih panjang ke tempat dimana lampu akan ditempatkan teman-teman bisa sambung langsung bisa langsung menyambung kabel lebih panjang ke yang merah ini untuk loadnya load satu buah ke lampu kemudian satu lagi netral netral juga bisa kita langsung ke lampu seperti ini tapi sebelumnya kita pasang dulu buat yang kelainnya ya yang kelainnya kita pasang kabel netral yang digabung dengan eh yang putih ini ya Nah seperti ini kita gabungkan Hai ini kalau untuk jalur panjang teman-teman bisa sambung kabel lagi seperti ini misalnya ya sambung lagi tapi saya akan gunakan langsung ke lampu itu teman-teman bisa lihat di sini hanya menyambung seperti ini saja untuk jalur lebih panjang teman-teman yang bagian ke lampu bisa disambung dengan kabel yang lebih panjang nah ini bagian load dan netral sudah saya masukkan ke sini satu lagi len lennya yang ini ya dan yang ini satu lagi netral berarti di sini juga untuk mempermudahnya saya sambung dari lampu ini ya terus kita tinggal memasukkan ke sumber listriknya ini yang ke sumber listrik ya tekan tes oke untuk melakukan pengetesan kita menggunakan plastik hitam untuk menggelapkan si area LDR ini akan masukkan listriknya beberapa detik dia akan menyala dan kemudian padam oke kemudian ini harus bener-bener gelap loh ya ini sensitif banget jadi kalau terlalu tamparan dia tidak akan bisa sempurna tidak akan bisa nyala ya jadi harus bener-bener gelap apalagi ini posisinya sangat dekat sekali ya ke sini saya akan bendung disini karena kabelnya pendek oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati